Intro Sebelum peristiwa G30S pada dini hari 1 Oktober 1965 meletus Pemerintah Uni Soviet pernah berusaha menjembatani pertentangan antara TNIAD dengan PKI Salah satu upaya itu adalah menggelar pertemuan ramah-tamah di kedubes Uni Soviet pada suatu hari di tahun 1963 Dubes Uni Soviet untuk Indonesia Nikolai Mikhailov mengundang pihak yang bertikai Yaitu Menko Hankam Kasab Jendral Nasution dan Ketua CCPKI DN Aidid Tetapi memang sulit membayangkan sesudah peristiwa Madiun 48 dan peristiwa-peristiwa lain mereka dapat begitu saja didamaikan Kenang Profesor Alexei Drugov yang kala itu sebagai penterjemah yang mendampingi laksamana Gergory Chernobyl, Kepala Misi Militer Uni Soviet di Indonesia Menurut Drugov, Pemerintah Soviet ketika itu tidak ingin Indonesia mengalami perpecahan akibat konflik di tingkat NID Itulah sebabnya, sesuai arahan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev Maka Dubes Mikhailov berusaha berperan ikut mendinginkan suasana tegang di antara pimpinan TNI dan PKI Beberapa analis sejarah menyatakan Itu merupakan upaya terakhir Uni Soviet Membujuk Jendral Nasution Agar tidak bersikap komunistopobi Ini di tengah makin menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia Dan makin merapatnya hubungan antara Indonesia dengan negara-negara komunis Namun nyatanya, Jendral Nasution bersama pimpinan TNI AD lainnya Tetap bersikukuh dengan sikap kepala batunya Di berbagai forum dan media pimpinan TNI AD menentang setiap gagasan PKI Baik soal Lenderfrom, Angkatan 5, dan lain-lainnya Tak hanya itu, Jendral Nasution bahkan mengatakan di berbagai forum seminar Ia menyebutkan Indonesia bukan negara komunis dan tidak akan menjadi negara komunis Entah bagaimana awalnya Namun tiba-tiba saja muncul dokumen Gilchrist yang menyebutkan adanya Howard Local Army Friends Sehingga memunculkan isu Dewan Jendral yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno Dalam bukunya Gestapo, Prof. Dr. Salim Said menyatakan Subandrio yang PKI ini memanfaatkan dokumen Gilchrist untuk membuat Presiden Soekarno Makin cemas dan makin takut kepada Angkatan Darat Subandrio mendapatkan dokumen Gilchrist di mejanya pada 15 Mei 1965 Menurut laporan, dokumen itu ditemukan saat menggeledah rumah Bill Palmer Seorang importer film Hollywood Amerika yang dituduh sebagai agen CIA Subandrio percaya dokumen itu asli karena isinya selaras dengan surat sejenis yang pernah diambil Dari reruntuhan gedutaan besar Inggris dua tahun yang lalu Pada saat tanggal September 1963 Gedutaan besar Inggris di Jakarta diserbu dan dibakar demonstran yang menolak pembentukan Federasi Malaysia Akibatnya, Presiden Soekarno pada 26 Mei 1965 Memanggil semua Panglima Angkatan untuk meng-cross-checkkan siapa itu Our Local Army Friends yang disebut dalam dokumen Gilchrist Meski saat itu Kepala Staf Angkatan Darat, Lieutenant General Ahmad Yani Telah dengan tegas membantah tuduhan itu Namun, Bung Karno tetap tidak percaya begitu saja Dan setelah meletus G30S PKI Kemudian barulah terungkap Ternyata dokumen Gilchrist itu palsu Permainan kotor intelijen untuk mendukung gerakan PKI Dan menuding Amerika bekerja sama dengan tentara anti-komunis merencanakan kudeta Dalam buku The Deception Game Mengungkapkan permainan intelijen itu Sebagai bagian dari perang dingin Antara blok komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet Dan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat Ladislav Bittman Bekas Kepala Departemen D Dinas Intelijen Jekoslovakia Menceritakan Bahwa dokumen Gilchrist Merupakan hasil kerjasama dengan Dinas Intelijen Uni Soviet KGB Di bawah kepemimpinan Jenderal Agayan Tujuannya adalah Untuk mematangkan perasaan anti Amerika Serikat Sehingga isu komunis dan anti-komunis di Indonesia Makin panas Akibatnya terjadi destabilitasi negara Dan PKI berusaha mengambil keuntungan Dengan memanfaatkan Melenyapkan Jenderal-Jenderal Angkatan Darat Pada malam 30 September 1965 Tapi Rencana mereka Untuk menguasai negara Untuk membentuk pemerintahan komunis Gagal Dan PKI berusaha mengambil keuntungan Dan PKI berusaha mengambil keuntungan